Sebuah bus yang mengangkut puluhan anak sekolah terguling di Kabupaten Banggai, Selawesi Tengah. Akibatnya 14 pelajar mengalami luka-luka. Beginilah kondisi bis yang membawa 21 siswa sekolah dasar dan 2 siswa taman kanak-kanak di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Selawesi Tengah. Bus nyaris masuk ke jurang setelah terguling dari badan jalan. Kecelakan terjadi saat bis menuju lokasi perkebunan CCH di desa Hanbola, Kecamatan Batui. Namun saat ditanjakan, mesin bus tiba-tiba mati dan seketika berjalan mundur. Sopir yang panik tak bisa mengendalikan kendaraan hingga akhirnya terguling dan nyaris masuk jurang. Akibatnya 14 anak mengalami luka-luka. Mesinnya mati, sopir berusaha untuk melakukan pengereman namun kendaraan terus mundur dan masuk ke jurang yang kedalaman kurang lebih 2 meter. Polisi sudah melakukan olah tepat kejadian berkara dan mengamankan bus serta sopirnya untuk dimintai keterangan. Sam Judit Tobone melaporkan dari Bang Baik, Selawesi Tengah.